Selamat siang semuanya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek fisika kami. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradifa bersama teman-teman saya, saya Rizka. Saya Rizka, saya Frans, saya Kiki. Dari kelas 12 Belko. Hari ini kami ingin mempresentasikan proyek fisika kami mengenai kembatan ini. Itu tujuan kami mengpresentasikan proyek fisika kami sebagai prasyarat kerulusan ujian praktek mata pelajaran BK, kelas 12 tahun ajaran 2019-2020. Teori yang kami gunakan pada proyek fisika ini adalah teori dari pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam wadah akan diteruskan ke segala anak dan selama besar. Yang dimasak dari teori pascal tersebut adalah pascal menguruskan tekanan yang disimulkan sebagai efek. Sama dengan gaya yang disimulkan dengan air berdibagi luas jadi disimulkan dengan air. Yang kita bisa lihat dari perusahaan ini adalah gaya berbagi lurus dengan luas dan tekanan. Sedangkan tekanan berbagi-terbalik dengan luas di dalam wadah ini. Ada bagian yang terkecil yang dimana kita hanya membutuhkan sedikit gaya untuk memulai tekanan. Sedangkan di bagian besar ini kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk memulai tekanan. Kami membutuhkan bor, gunting, lembek bak, taban, dan balur. Sedangkan bahan-bahannya adalah triplek, kayu balok, sumpit, suntikan, paku, sedruk, penyangga el, selam, pipa, karet, serta kabel disk. Dan cara perbuatan jembatan jembatan jembatan. Pertama-tama, potonglah balok yang berhasil dari kayu dan triplek. Memiliki sebuah keraka jembatan. Lalu disakukan dengan cara dipaku menggunakan balok. Lalu sumpit-sumpit ditempel berjegah di sepanjang triplek mengelompokkan jembatan penyembatan dengan menggunakan tekanan. Bolongkan kedua sisi di masing-masing ujung yang diminta untuk memasang triplek yang berapa. Untuk memasangnya digunakan besi telah dimasukkan sumpit. Kemudian, untuk menyatukan alas dan dimatanya, bawalah alas dan yang dimatanya, lalu disakukan umum yang dimasukkan. Hal ini adalah, tekankan kedua sumpit di masing-masing ujung yang dimasukkan. Lalu sambungkan dua pasang sumpit tersebut menggunakan kelap kecil dan lembar. Dan terakhir adalah, masukkan air ke dalam setiap pasang sumpit. Selanjutnya, kita akan memperolehkan alat yang sudah kita buat, yaitu jembatan hidron. Di sini ada sedua sumpitkan. Jika kita memperolehkan alat yang memperolehkan, maka jembatan ini akan naik sedikit. Hal ini akan menampakkan dengan tangan air yang berada di sumpit yang sumpitkan. Jika kita tarik, maka jembatan akan naik. Berikut adalah manfaat sistem hidrolik dalam kehidupan saya ini. Contoh yang pertama adalah rem hidrolik. Rem hidrolik berpergian dengan kerja pasca juga. Rem hidrolik menggunakan fluida dalam rem untuk meneruskan gaya penerangan. Dalam sistem rem hidrolik, pedal rem diri hijau, lalu fluida akan meneruskan gaya ke arah rem. Sehingga miringan rem dapat terkunci dan juga terongkong rem dapat terkunci. Dalam penggunaan rem hidrolik, ini adalah salah satu solusi untuk menggantikan rem kapot. Mengapa? Karena rem hidrolik lebih aman untuk digunakan. Lalu, membantu kendaraan lebih kemeren lebih baik. Pembuatannya juga lebih hemat biaya, lebih keterawatan dan lebih mudah. Konstruksinya lebih simple. Dan juga ini lebih mudah dan lebih ringan daripada rem kapot. Lalu, yang digunakan adalah pompa hidrolik. Pompa hidrolik sendiri menggunakan pukum pasca seperti yang sudah dijelaskan. Dengan kebahagiaan saat isen tertarik, contoh komponan dalam kehidupan sehari-hari adalah Sistress Hidrolik, lalu art lifter atau yang sering digunakan dalam jenis mobil, dan juga lengan ekskavator untuk membangun bangunan. Dalam art lifter, seperti yang sudah dijelaskan, gaya yang kecil masuk dapat menggunakan gaya yang besar dari mobil. Terima kasih telah menonton!